Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di CC.Kam Channel. Saya selalu mendoakan, semoga kita semua selalu berada dalam karunia rahmat Allah. Subhanahu wa ta'ala sehat wal afyat. Dan bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari seperti biasanya. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang bagaimana mendirikan komunitas Freefly, yang mudah berkembang dan banyak diminati. Komunitas itu sangatlah patuh didirikan atau dibentuk karena untuk menambah persahabatan, dan banyaknya kepentingan bersama, yang harus dilakukan, serta sebagai ajang silaturahmi antar anggotanya. Penasaran seperti apa tips dan info yang akan saya bagikan ini? Langsung saja kita simak penjelasannya. Pertama, bisa menciptakan nama komunitas yang bagus. Dalam dunia komunitas pasti sebelum komunitas itu dibuat dan diumumkan maka langkah sebelumnya yaitu, menciptakan nama komunitas yang bermak. Nah, karena itu bisa dijadikan sebagai sasaran utama calon anggota yang ingin masuk ke komunitas itu. Langkah membuat nama komunitas juga seharusnya kalian sudah tahu ya GS mulai dari mungkin memusyawarahkan terlebih dahulu. Apa saja nama yang bagus, lalu meminta pendapat kepada teman-teman, apakah sudah cocok dan bisa membuat orang tertarik untuk gabung atau tidak, dengan nama itu. Kadang, ada saja yang dalam membuat sebuah nama untuk komunitasnya itu, asal-asalan alias tidak bisa membuat calon anggota tertarik untuk masuk ke dalamnya. Selain itu juga hal yang diperhatikan sebelum bikin nama komunitas itu, adalah tujuannya dulu apa, dan bagaimana ke depannya. Yang kedua, memiliki langkah dalam mengembangkan komunitas. Kita harus bisa merekrut anggota, dari berbagai kota maupun dari berbagai wilayah, dan tidak hanya di satu wilayah kita saja. Di luar sana mungkin bakalan banyak sekali masyarakat yang menunggu kehadiran komunitas kita, dan berniat untuk tak bergabung dengan cara turing bareng anggota, adalah hal yang cukup efektif ya guys, menurut saya. Karena selain untuk mencari calon anggota, hal ini juga bertujuan untuk membuat anggota satu dengan yang lainnya menjadi lebih akrab lagi. Dan bisa tambah kuat rasa persaudaraan dan silaturahminya. Hal lain yang tidak kalah pentingnya, adalah membuat semacam stiker komunitas ataupun merchandise. Agar komunitas lebih besar lagi, maka kita harus memiliki yang namanya uniform, atau kostum atau seragam untuk anggota kita. Paling tidak bikinlah stiker komunitas, itu bisa kita lakukan, dan kita bisa mengajak para anggota, untuk saling mengembang satu sama lain. Dari hasil sumbangan tersebut, bisa kita gunakan untuk membuat stiker maupun membuat seragam. Baju seragam komunitas itu sebenarnya penting juga, dalam membuat komunitas menjadi lebih maju. Misalkan salah satu anggota kita mengenakan kostum tersebut untuk pergi ke suatu tempat, lalu ada orang yang melihat kostum itu, dan akhirnya menjadi tertarik untuk bergabung. Dampaknya bagus sekali untuk komunitas kita. Kemudian adakan kegiatan kopdar, atau hanya sekedar ngopi-ngopi. Komunitas besar di luar sana juga melakukan hal ini gaes, dengan mengadakan semacam kegiatan ngopi-ngopi atau yang biasa disebut dengan kopdar, kopi darat. Ini menambah keakraban bagi masing-masing anggota yang tergabung di komunitas kita. Dari tutorial ini saya menyimpulkan, mempererat tali silaturahmi memang memiliki manfaat yang sangat banyak sekali. Dan saya yakin, semua orang ingin lebih mengenal lebih dekat, serta bisa menjalin persaudaraan itu dengan baik. Belum lagi saat ini sudah ada yang namanya media sosial, yang mempermudah kita untuk saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Dengan mengajak teman ataupun saudara terdekat, untuk bergabung di komunitas kita itu. Kita pasti memiliki saudara maupun teman yang sepemikiran dengan kita, apa salahnya kalau kita ajak? Jangan malu untuk mengajak teman atau saudara kita untuk bergabung di komunitas kita itu. Usahakan sedikit memberikan waktu untuk bertumpul ya guys. Karena manfaat kumpul bareng komunitas itu sangat banyak sekali. Pertama menambah saudara, lalu kedua adalah menambah keakraban bagi para anggotanya. Nah, di atas itu adalah sedikit tips membangun komunitas freefly dengan mudah yang bisa kalian lakukan guys. Demikian tutorial ini diguat. Semoga bermanfaat. Silahkan klik tanda jempol, subscribe, sentuhlah loncengnya, dan tinggalkan komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!